Seorang ibu rumah tangga Jalan Potong Lembu, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menjadi korban penipuan dengan motif hipnotis. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Bukan hanya uang, pelaku juga menggasak sejumlah barang berharga milik korban. Menyadari telah menjadi korban penipuan, korban didampingi anaknya Iwan membuat laporan ke kepolisian Tanjung Pinang. Kasus penipuan itu berawal saat pelaku mendatangi rumah korban di Jalan Potong Lembu, Tanjung Pinang. Selanjutnya pelaku memanggil korban dan mengajaknya untuk berbincang sambil menepuk lengan korban. Setelah itu korban langsung tak sadarkan diri, lalu menuruti apa yang diminta oleh pelaku. Pelaku langsung kabur usai mendapatkan sejumlah barang berharga. Sedangkan korban baru tersadar saat pelaku sudah tidak berada di tempat. Anak korban Iwan mengatakan ia dan ibunya baru mengenal pelaku. Bukan hanya ibunya yang menjadi korban, namun tetangga dan kerabatnya juga ikut menjadi korban hipnotis hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Bapak kata, tak sampai 10 menit. Apakah mungkin uang tak sampai 10 menit dikasih gitu tanpa hitam putih? Itu maksudnya apa? Kita imut apa kita tak tahu kan? Kalau uang 25 juta loh ya, tak ada hitam putih, apakah mungkin kita kasih tanpa sadar? Ya maaf, saya kasih gitu saja. Atas peristiwa itu, korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Febri dan Zufrianto melaporkan.